Selebgram Fuji Utami atau Fuji tampak menyambangi Polres Metro Jakarta Barat, Selasa, tanggal 5 September tahun 2023, Fuji didampingi kuasa hukumnya, Sandi Arifin, untuk menjalani konsultasi pelaporan terhadap mantan rekan kerjanya. Fuji mengaku ditipu mantan rekan kerjanya, yang diduga membawa kabur uang miliknya. Hari ini agendanya saya sama Fuji mau menyerahkan beberapa bukti untuk dipelajari oleh rekan-rekan kepolisian Jakarta Barat. Kita sudah mengumpulkan bukti seutuhnya yang kita pelajari, kata Sandi Arifin, Selasa. Konsultasi tersebut berlangsung selama sekitar 1 jam. Sandi mengungkapkan bahwa bukti yang diajukan dianggap kurang. Jadi ada beberapa bukti yang harus kita lengkapi dan beberapa saksi yang kita akan mencoba komunikasikan terlebih dahulu untuk konstruksi hukumnya. Tutur Sandi. Sandi mengatakan mereka akan kembali pekan ini untuk melengkapi bukti tersebut. Kita akan kembali lagi setelah bukti itu telah terkumpul semua. Insya Allah lusa. Tutur Sandi. Udah coba komunikasi. Berusaha menghubungi. Kalau dari sana gak ada itikat baik yaudah. Aku serahkan ke lawyer aku aja. Timpal Fuji. Beberapa waktu lalu Fuji mengungkapkan bahwa dia mengalami kerugian cukup besar. Setidaknya 1,5 miliar rupiah. Ya bisa dibilang. 1,5 miliar rupiah. Segitu. Mungkin bisa jadi nambah. Kita belum bisa bilang segitu karena bisa lebih. Ungkap Fuji beberapa waktu lalu.